Kik Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, perkenalkan saya Sarah Fatima Ahmad dari kelas 10 IPA Di sini saya akan sharing dengan teman-teman semua tentang sikap dan perilaku wira usaha Sikap dan perilaku wira usaha Pengertian kewirausahaan dan wira usahawan Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha Menurut segi etimologi, wira artinya pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, gagal berani, berjiwa besar, dan berwatak agung Usaha artinya perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu Jadi, wira usaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu Kemudian ada tujuan, manfaat, dan fungsi wira usaha Yang pertama, tujuan wira usaha Tujuannya yaitu mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wira usaha untuk menghasilkan kemajuan dan kekejahteraan masyarakat Membudidayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wira usahaan di kalangan pelajar dan masyarakat Yang mampu, handal, dan unggul Meningkatkan jumlah para wira usaha yang berkualitas Menumbuh kembangkan, keselarasan, dan menciptakan wira usahaan yang tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat Yang kedua, manfaat wira usaha Menambah daya tampung tenaga kerja Memberi contoh bagaimana bekerja keras, tekun, tetapi tidak melupakan perintah agama Berusaha mendidik masyarakat agar hidup secara efisien, ekonomis, tidak foya-foya, dan tidak boros Menjadi contoh yang baik dan patut diteladani Berusaha memberi bantuan kepada orang lain sesuai kemampuannya Kemudian yang ketiga, fungsi wira usaha Mencari dan menciptakan berbagai cara baru, terobosan baru dalam upaya mendapatkan sumber-sumber daya Setelah mengolahnya menjadi hasil produk yang menarik dan tepat serta memasarkan pada waktu yang tepat pula Sehingga memuaskan konsumen sekaligus mempertahankan keuntungan Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil resiko tentang tujuan dan sasaran perusahaan Bidang usaha dan pasar yang akan dilayani, skala usaha dan pedoman Dan pemodalan Pelayanan memotivasi resta mengandalkannya Karakteristik wira usaha Pengertian karakteristik adalah sesuatu yang berhubungan dengan watak, perilaku, tabiat, atau sikap seseorang Terhadap perjuangan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin Beberapa karakteristik yang cenderung terlihat pada wira usahawan diantaranya yaitu Yang pertama, menyukai tanggung jawab Yang kedua, lebih menyukai resiko menengah Yang ketiga, keyakinan atas kemampuan untuk berhasil atau optimis Yang keempat, hasrat untuk mendapatkan Yang kelima, tingkat energi lebih tinggi Yang keenam, orientasi ke depan Yang ketujuh, keterampilan mengorganisasi Yang kedelapan, menilai prestasi lebih tinggi dari uang Oke, sekian ilmu yang bisa saya bagikan dengan teman-teman Semoga ilmu yang saya disampaikan dari awal tadi bisa diterapkan dari teman-teman semua Sekian, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!